Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Broensis? Kabar lu hari ini? Tetap sehat dan semangat ya? Nah oke Panjang hari lebar Broensis ya Panjang kulturasi juga Karena banyak yang komplain ya Komplain tapi alhamdulillah kita terima nih semua disini Khususnya gue ya Yang bacain semua pertanyaan ya Masya Allah yang mewakili teman-teman Suka-suka lokom podcast Apa ya ini? Jangan lama-lama bro Kalau lo bikin konten itu Nah oke gitu pertanyaannya Bukan pertanyaan itu mah ini Komplain Masya Allah Oke gue langsung aja ya Broensis ya Sesuai judul konten kali ini Kebiri Kimia sudah berlaku sis Nah oke gue bacain aja langsung ya pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namai gue namanya lu gak biasa nih Kita gak baca nih Broensis Nama dia ya Dia ini sister ya Gue lanjutin Tadi gue udah jawab belum ya? Kayaknya udah ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Pengata gue dosa ya Jadi begini Buat lo semua disono Pertanyaan gue simple Dan mudah-mudahan Bisa Allah bisa naik jadi konten Gue kan sering baca berita nih Belum lama gue Ada ngikutin tuh Berita heboh mengenai Kebiri Kimia Tolong deh Pencerahannya itu aja Pertanyaan gue singkat Dan mudah-mudahan Insya Allah jadi naik konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bener-bener pertanyaannya singkat nih Masya Allah Tapi alhamdulillah Lo lo seleksi Makanya jadi naik konten ya Gitu loh Broensis Oke Gue lanjutin ya Jadi sesuai judul Konten kali ini Kebiri Kimia Sudah berlaku sis ya Sesuai pertanyaan Sister tadi tuh Jadi begini Buensis Kebiri Kimia Jadi dengan telah Diterbitkannya TP70 2020 Pelaku tindak Pindana Persetubuhan kepada Anak dapat dikenai Hukuman kebiri Kimia Apabila Memenuhi Persyaratan tertentu Nah Bagaimana Pengaturannya itu Ya Baik deh ya Infografisnya Gue bacain Buensis ya Gue mulai ya Gak pakai panjang Helebar Jadi kebiri Kimia Untuk siapa Nah Tindakan kebiri Kimia Adalah pemberian Jat Kimia Melalui penuntikan Atau metode lain Yang diberikan Untuk menekan Hasrat seksual Belebih yang disertai Rehabilitasi Ya Nah berikutnya nih Setiap orang Dilarang melakukan Kekerasan Atau ancaman Kekerasan Memaksa anak Melakukan persetubuhan Dengannya Atau dengan orang lain Yang dikenal dengan Tindak pidana Persetubuhan Kepada anak Ya Yang berikutnya nih Tindakan kebiri Kimia Diberlakukan bagi Pelaku tindak pidana Persetubuhan Kepada anak Yang pernah Dipidana Karena melakukan Tindak pidana Yang sama Sehingga menimbulkan Korban lebih dari Satu orang Mengakibatkan luka berat Gangguan jiwa Penyakit mular Terganggu Atau hilangnya Fungsi reproduksi Dan atau korban Meninggal dunia Nah Berikutnya ya Buensis Tindakan kebiri Kimia Dikenakan berdasarkan Putusan pengadilan Yang telah berkekuatan Hukum tetap Untuk jangka waktu Paling lama Dua tahun Buensis Nah Dasar hukumnya Di Buensis ya Undang-Undang 23 2002 Tentang perlindungan anak Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang 35 2014 Dan Diubah kedua kalinya Dengan perpul Nomor 1 2016 Yang telah ditekalkan Sebagai undang-undang Melalui undang-undang 17 2016 Dan PP 70 2020 Tentang Tata cara Perlasanan Tindakan kebiri Kimia Pemasangan alat Pendeteksi Elektronik Rehabilitasi Dan Pengumuman Indentitas pelaku Keterasan seksual Terhadap anak Masya Allah Ya Dan insya Allah Ya Buensis ya Kita semua keluarga titek Anak-anak titek Dijauhin nih Dari orang-orang yang Kelakuan Nomor 1 Begini ya Masya Allah Insya Allah deh Jangan Oke Gini Buensis Khususnya Buensis yang Negeri pertanyaannya Mudah-mudahan Insya Allah ya Untuk jawaban dari Yang gue wakilin Sama teman-teman Super Semua Lohkong Podcast Ini bisa dapat pencerahan ya Begitu juga Untuk Buensis yang lain ya Tapi Tenang Sis ya Juga Buensis yang lain Kalau ternyata Jawaban dari Kami nih Super Semua Lohkong Podcast Untuk konten kali ini Lu masih Merasa Lu mendapat pencerahan Yang detil ya Masya Allah Pencerahan detil ya Nah Lu boleh kirim pertanyaan lagi sis Nah Nanti pertanyaan lu yang berikutnya Gue harap Insya Allah lebih detil ya Dan Insya Allah Akan kita sambung Untuk konten yang sekarang nih Sis ya Dan Insya Allah juga Sis ya Dan Buensis yang lain Kalau untuk sambungan konten berikutnya Kita akan undang Pakarnya Ya Narsum yang Benar-benar pakarnya ya Dan kita ada yang live streaming Biar apa Biar lu semua Buensis khususnya Lu nih sis Yang kirim pertanyaan Untuk nyambung konten yang gini ya Di konten berikutnya Insya Allah Kita bisa Sama-sama bahas Gitu loh Bersama pakarnya Gitu ya Buensis ya Oke Oke Sebelum gue tamit Biasanya ada beberapa hal Gue sampein ya Khususnya lu juga Sis yang tadi ya Buat Buensis deh Kalau sisnya tadi Mudah dijawab Karena jadi naik konten ya Kenapa ya Sudah tercerahkan deh Insya Allah ya Nah Buat buensis yang baru Ketemu channel ini Dan ingin Pertanyaan yang sama Seperti sisnya yang tadi Dan akhirnya naik jadi konten ya Ada syaratnya juga Jangan lupa Buensis sebelum ini Pertanyaan Kalau pertanyaan lu Buensis Enggak layak Kita seleksi Kita Buat teman-teman Suka semua Lohong Podcast Disini Ya mau naaf Kita gak naikin jadi konten Tapi kita tetap jawab Lewat email ya Tapi kalau insya Allah Kita seleksi Pertanyaan lu Dan layak Dijadikan konten Dan kita sajikan ke publik Insya Allah Bagus Ya kita naikin jadi konten Seperti ini Buensis gitu ya Buensis Buensis Oke Buensis mungkin pertanyaan Lu langsung Nah ini Insya Allah Supersenal Lohong Sgmail.com Begini Insya Allah Kalau Buat lu yang belum dijawab Sabar ya Ngantri Insya Allah kita jawab Seperti biasa Kalau lu seleksi Kita naikin jadi konten Oke Makanya yang lebar Menyangkut dorasi juga Emang kuota Orang Tapi kalau kuota dipakai Buat manfaat Insya Allah Apa kehalan Masya Allah Oke Sebelum gue pamit Seperti biasa Gue pesenin lu Beberapa hal Khusususnya kebaikannya Memang gue sama teman-teman Suka semua Lohong Podcast Disini juga Lakuin Apa sih Bersihin hati Bersihin pikiran Disiplin Buensis Kenapa sih Selalu gue ingetin Semua Buensis Bersihin hati Bersihin pikiran Dan disiplin Insya Allah Buensis Kalau kita udah bersihin hati Bersihin pikiran Dan disiplin Di setiap kegiatan kita Aktifitas Kesarian kita Insya Allah Kita akan terhindar Dari macam Bentuk apapun Pelanggaran Dan masalah hukum Insya Allah Buensis Jadi jangan lupa Bersihin hati Bersihin pikiran Disiplin Buensis Dan jangan lupa Buensis Ini kan masih Suasanya Perdengan COVID Pesannya mama 3M Jangan lupa Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Dan kalau Lu habis beraktifitas Dari luar Lu pulang ke rumah Lu Nemuin keluarga Lu Atau pulang ke rumah Lu Mohon maaf Buensis Jangan lupa Salinan pakaian Yang bersih Dan jangan lupa Olahraga Tiap hari Buensis Dan Olah makap Poh hidup Dijaga Biar tetap Semangat Buensis Oke Nah Seperti biasa Biar dapet notifikasi Dan kalau Lu yang udah langganan Alhamdulillah Udah percaya sama channel kita Buensis Jangan lupa Di share Buensis Biar Buensis Kita yang lainnya Yang lain Di luar sana Yang belum Gabung di channel kita Dapet informasinya Insya Allah Boleh maaf Buensis Gue lada berlibet Karena vakur usia Kali Gue Masih Cuh Oke Gitu aja Buensis Sebelum gue pamit Buensis Kok udah tadi Lu mau kabut Gak kalahin pamit Itu pertanyaan lu Buensis Buensis Seperti biasa Buensis Gue bener-bener pamit nih Abis ini Gue Yang mewakili teman-teman Sumpah-sumpah Lohkong podcast Minta maaf Kalau disalah-salah KT Kenapa ya Kita semua manusia biasa Gak lupa ada kesalahan Buensis Dan buat lu semua Nggak usah kalahati Buensis Setiap pertanyaan lu Yang masuk Gue sama teman-teman Sumpah-sumpah Lohkong podcast Selalu menjawab pertanyaan Mengacu dengan Peraturan Pengundang-dualan yang ada Dan regulasi yang ada Dan serta Referensi Yang lainnya Yang insya Allah Akurasinya Gitu dulu ya Buensis ya Tetap semangat Sehat selalu Dan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh